In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa maniktafa amma ba'd Jemaah salat zuhur masjid manadul ilmi rahimani wa rahimakumullah Siang ini kita akan membahas hadith yang kedua yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab 68 Yaitu tentang keluhan tetangga Kali ini yang akan kita bahas adalah nomor 125 yang ada di halaman 145 Sekilas hadith ini mirip isinya dengan hadith yang sebelumnya Tapi ada perbedaan dari sisi sahabat yang menuturkan hadith ini Kalau di hadith sebelumnya yang menuturkan adalah Abu Hurayrah radiyallahu anhu Kalau hadith ini yang menuturkannya adalah Abu Juhayifah Siapa? Abu Juhayifah radiyallahu anhu Dan ada perbedaan lagi nanti setelah kita baca hadith tersebut Di halaman 146 Abu Juhayifah radiyallahu anhu berkata Pada suatu hari ada seseorang yang mengadukan kepada Nabi SAW tentang perilaku tetangganya Karena tetangganya sering apa kemarin? Sering mengganggu, sering menyakiti orang tersebut Maka Nabi SAW pun memberikan arahan Nabi SAW memberikan arahan Keluarkan semua barang dari dalam rumah Letakkan di pinggir jalan Dijamin setiap orang yang lewat bakalan melaknat tetanggam Itu arahan dari siapa? Rasul SAW Dan betul Dan betul itu yang terjadi Setiap orang yang lewat dan melihat Betapa terluntah-luntahnya orang ini Ya mejanya di luar Lemarinya di luar Itu siapa? Tipannya di luar Setiap orang yang lewat dan melihat betapa Tragisnya kondisi orang itu Dan mereka tahu bahwa yang menyebabkan dia keluar Beserta barang-barangnya adalah tetangganya yang sering mengganggu Maka orang-orang yang lewat pun mengatakan Ya Allah laknatlah orang tersebut Singkat cerita Orang tadi tetangga itu Orang itu datang menemui Nabi SAW dan mengadu Gantian dia yang mengadu Kalau tadi orang yang diganggu mengadu Sekarang orang yang mengganggu mengadu Kenapa mengadu? Wahai Rasul Saya kenapa jadi kayak gini? Kenapa jadi kayak gini maksudnya apa? Banyak orang Melanat saya Wahai Rasul Dia gak tenang Karena dikit-dikit orang melanat Dikit-dikit orang melanat Ya mungkin untuk pertama kali mungkin dia Santai-santai aja Tapi begitu setiap orang lewat Dua, tiga, sepuluh, dua belas, tiga puluh, empat puluh Banyak banget orang yang melanat saya Wahai Rasul Begitu mendengar keluhan dari tetangga yang tidak baik itu Maka Nabi SAW bersabda Ketahuilah Laknat dari Allah Itu lebih mengerikan daripada Laknat dari orang-orang itu Jadi yang kamu alami sekarang itu belum 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 apa-apanya Jadi yang kamu alami sekarang Dilaknat oleh puluhan orang ini Itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Laknat Allah SWT Dan yang kamu dapatkan Bukan cuma laknat orang-orang ini Tapi engkau juga akan mendapatkan Laknat dari Allah SWT Mengerikan mana? Laknat manusia atau laknat Allah? Laknat Allah jelas tapi mengerikan Kenapa laknat Allah mengerikan? Karena Allah adalah penguasa Alam semesta Penguasa langit dan bumi Dunia, akhirat semuanya di tangan Allah Surga di tangan Allah Neraka di tangan Allah Nasib kita semuanya di tangan Allah Kok dilaknat sama Allah? Habis Apa kebaikan yang akan diharapkan Oleh orang yang sudah dilaknat oleh Allah? Coba laknat sih artinya apa? Ketika kita dengar dilaknat Allah itu artinya adalah dijauhkan Dan diusir dari rahmat Allah Dijauhkan dan di apa? Usir dari rahmat Allah Kita ini semuanya itu bisa berjalan karena rahmat Allah Kita bisa bernafas itu karena rahmat Allah Kita punya anak itu karena rahmat Allah Kita punya pekerjaan, punya penghasilan itu karena rahmat Allah Kita bisa jalan ke mesin itu karena rahmat Allah Semua yang terjadi di muka bumi ini Kebaikan-kebaikan yang kita alami Semuanya karena rahmat Allah Kok kemudian diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah The end Apa the end? Tamat Jadi mengerikan sekali dilaknat sama Allah Maka begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW Bahwa yang kamu alami sekarang itu belum ada apa-apanya Karena sesungguhnya di atas itu Masih ada rahmat Masih ada apa tadi? Laknat Allah Maka orang itu pun kemudian sadar dan memperbaiki diri Kemudian Nabi SAW Nabi SAW mengucapkan kepada Orang yang mengadu Yaitu yang ditolimi Kufita Wis, urusannya wis Rampung Ya, urusanmu sudah selesai Sudah Tetanggamu sudah Taubat Ya, maka Berhati-hatilah Jangan sampai kita menyakiti dan mengganggu siapa? Tetangga kita Walaupun kita disakiti Walaupun kita disakiti Lebih baik jadi pelaku atau jadi korban? Lebih baik jadi pelaku atau jadi korban? Ya, gak dua-duanya Tapi kalau kondisinya memang harus memilih Ya jadi korban Lebih ringan daripada Jadi pelaku Kalau jadi pelaku Dilaknat sama Allah Jadi korban? Enggak Enggak dilaknat Malah dibantu sama Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ditolong sama Allah Kalau kita sabar Ya, walaupun menginginnya Jangan jadi korban Apalagi jadi pelaku Ya, apalagi jadi pelaku Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran Dari hadith Nabi S.A.W Terima kasih atas perhatiannya Menonton sekala kurangannya Kita akhirnya doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Bi hamdika Asyadu allaila Illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya